Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misterius, apa kabar? Kali ini saya akan membahas mengenai senjata biologi Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen yang disebut juga bakteri, virus atau organisme penghasil penyakit lainnya Sebagai alat untuk membunuh, melukai dan melumpuhkan musuh Senjata ini berbeda dengan senjata kimia yang menggunakan racun atau bahan kimia yang bukan merupakan organisme hidup Senjata biologi tidak hanya menyerang manusia, akan tetapi dapat menyerang tanaman dan hewan juga Pada tahun 1972, konvensi senjata biologi melalang pembuatan dan penyimpanan senjata biologi Hal ini telah ditandatangani dan disetujui lebih dari 100 negara Semua itu bukan tanpa alasan, namun dikarenakan efek dari senjata biologi Yang dapat membunuh jutaan manusia dan dapat menghancurkan ekonomi sosial Sayangnya, konvensi senjata biologi ini hanya melarang pembuatan dan penyimpanannya Tapi tidak melarang pemakaiannya Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai senjata biologi antara lain Antrak, batu limon toksin, ebola, serta bahan lain seperti jamur, toksin, virus, dan bakteri Penggunaan senjata biologi ini sudah sejak lama, bahkan sejak tahun 400 sebelum masehi Yang paling terkenal pada tahun 1794 sampai tahun 1760 Terjadi peperangan antar bangsa Britannia Utara dan bangsa Indian Menggunakan virus cacar Menggunakan selimut bekas pasien yang menderita cacar yang diberikan kepada bangsa Indian Serta mengakibatkan bangsa Indian banyak yang menderita cacar Dan pada saat itu sulit untuk menyembuhkan penyakit tersebut dan belum ada antivirusnya Pada Perang Dunia I, Jerman menggunakan bakteri Bacillus anthracis Penyebab penyakit antraks untuk menginfeksi ternak dan kuda tentara sekutu Pada tahun 1932 sampai tahun 1935 Jepang mengembangkan program pembuatan senjata biologi di China Yang menggunakan Uni 731 Misalnya seperti kolera, pes, dan penyakit penular seksual Eksperimen ini menggunakan lebih dari 10.000 tahanan China Yang mengakibatkan tahanan tersebut meninggal Sejak saat itu tidak hanya Jepang Negara lain pun ikut mengembangkan senjata biologi Karakteristik dari senjata biologi ialah Mudah diproduksi dan disebar kemudian aman dimulakan oleh pasukan Karena terkesan emak dan efisien Dan dapat membunuh atau melempuhkan musuh dengan cepat Untuk membuat senjata biologi berkualitas baik Ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain Dapat ditularkan Dapat menimbulkan sakit berkepanjangan Serta membutuhkan perawatan yang insentif Dan penyakit tersebut sulit dideteksi atau diagnosis Barulah dapat disebut sebagai senjata biologi Ada pun kategori senjata biologi ada tiga Antara lain Kategori A Mudah ditularkan ke manusia Dan potensi kematian yang diakibatkannya tinggi Kategori B Penularan ke manusia sedang Tingkat kematiannya rendah Kategori C Mudah ditularkan Dan dapat berefek jangka panjang Serta ketersediaannya memadai Yang menyebabkan tingkat kematian tinggi Dan mempengaruhi kesehatan publik luas Apa keuntungan dari senjata biologi Dibanding senjata lainnya? 1. Biaya produksi murah 2. Biaya pembuatannya relatif pendek 3. Dapat dibuatkan vaksin Atau penawar dari senjata itu Yang dapat diperdagangkan dengan harga yang tinggi 4. Sulit dideteksi oleh musuh Dan kadang tidak disadari Adanya penyebaran senjata biologi ini 5. Penyebaran antar individu Terlihat alami 6. Penyebaran tidak terlihat Kasar mata Tidak berbau Dan tidak terasa Berbeda dengan senjata menggunakan peluru Berbeda juga dengan senjata nuklir Senjata biologi ini Tidak merusak infrastruktur Dan fasilitas yang ada Ternyata senjata biologi juga ada kerugiannya Antara lain 1. Jika perhitungan kondisi alam seperti cuaca Angin tidak tepat dapat menyebabkan senjata biologi itu Dapat berbalik menyerang diri sendiri 2. Pasukan yang menyerang harus memiliki alat pelindung diri Karena risiko dapat terkena diri sendiri 3. Senjata biologi juga rentan terhadap radiasi matahari Oleh karena itu penyebaran biasanya dilakukan di malam hari atau menjelang subuh 4. Senjata biologi juga rentan terhadap perubahan cuaca Sehingga dapat tidak berfungsi dengan baik Ada beberapa daftar program dan institusi senjata biologi di berbagai negara Seperti Amerika Serikat diantaranya Fort Detrick, Maryland Proyek Bakkus Proyek Clear Vision Proyek SAD Dan Proyek 112 Inggris diantaranya Forton Down di Pulau Guinar Rusia diantaranya Biopreparat di Pulau Vosrosdenia Jepang diantaranya Uni 100 dan Uni 2646 Irak diantaranya Al-Hakum Fasilitas Salman Pak Walaupun banyak upaya pencegahan dan pengendalian terhadap senjata biologi Tapi banyak saja yang melanggar Antara lain Pada tahun 1925 melalui perjanjian internasional Disebut protokol jenifa terbukti masih dilanggar Dan pada tahun 1972 PBB melalui konvensi senjata biologi dan toksin Namun di perjanjian ini masih dilanggar juga Pemerintah Amerika sendiri memiliki cara sendiri untuk mengendalikan senjata biologi di negaranya melalui CDC Yaitu Center Force Disease Control and Prevention Dengan meningkatkan kemampuan diagnostik Senjata biologi dapat diteteksi lebih cepat Bagaimana Sobat Misterius pendapat kalian mengenai senjata biologi Jangan lupa like dan subscribe ya Insya Allah saya akan membahas tentang senjata kimia